Dan pemerintah untuk menganalisa penyebab kecelakaan antara kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya, kita telah terhubung dengan pengamat transportasi Joko Sitijo Warno. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mbak Vera. Baik, Pak Joko penyebab pasti terjadinya kecelakaan kereta api Turangga dengan kereta api lokal Bandung ini masih diselidiki oleh KNKT. Namun jika kita meruntut ke belakang berdasarkan jadwal KA lokal Bandung Raya 3.50, ini bersilang dengan KA Turangga pukul 5.47 di stasiun Haur Pugur. Nah, sementara realitanya KA Turangga ini mengalami keterlambatan 30 menit, kemudian KA lokal Bandung Raya akhirnya diberangkatkan dulu dari Haur Pugur, kereta api Turangga pun jalan terus dan KA lokal Bandung akhirnya berhenti menunggu arahan PPKA. Nah, kemudian terjadilah adu banteng ini. Dari kronologi tersebut, bagaimana analisa Pak Joko? Ya, memang ini kan ada satu dalur kereta, single track, yang dilewati oleh dua jenis kereta yang berbeda pola operasinya. Kalau kereta Turangga itu kereta yang jarak jauh, dia berhenti di beberapa stasiun. Beda halnya dengan kereta perkotaan, Bandung Raya ini dia berhenti di setiap stasiun yang kecil-kecil. Nah, oleh sebab itu ketika kereta yang melaju cukup tinggi di stasiun yang kecil-kecil ini menjadi hal biasa buat masinisnya. Sementara kereta yang vokal atau perkotaan dia harus berhenti. Nah, oleh sebab itu ini perlu dicermati adalah pendalaman bagaimana pola operasi pemberangkat kereta di stasiun itu. Tapi tentunya ini nanti lebih detail kita sudah sepakati dari KNKT. Nah, pola pemberangkatan ini PPKI yang memberikan itu biasanya menerima instruksi dari pusat kendali yang ada di Bandung. Sekarang punya pusat kendali itu yang memberikan informasi. Dan setelah diizinkan berangkat, ya otomatis biasanya masih berangkat. Tapi entah bagaimana masih ada kereta yang akan lewat, agak terhambat perangkatnya. Saya kira nanti akan dilihat letaknya di mana ada kekeliruan atau mungkin misinformasi antara dari pusat kendali dengan PPKI yang ada di stasiun itu. Oke, jadi kemungkinan besar kalau menurut Pak Joko ada miskomunikasi ya Pak, antara pusat kendali dengan PPKI. Iya, jadi mereka saling komunikasi itu. Jadi tentunya yang ada di PPKI ini dia tentunya berdasarkan informasi yang didapat dari pusat kendali. Kalau begitu ini merupakan tanggung jawab siapa? Human error dari PPKI-nya atau dari pusat kendalinya? Nah, ini belum tahu ya. Saya juga tidak ke lapangan. Setiap hari yang sebenarnya, nanti biasanya ya kembali lagi, ini mesti pendalamannya oleh KNKT. Kalau saya kan hanya melihat kondisinya dari jarak jauh. Dan kalau memang saya berdekatan dengan lokasi, biasanya saya ke lapangan. Nah, cuma ini agak berjauhan, ya cukup waktu juga untuk lokasi ya. Tapi memang riskan juga lah untuk yang single track. Karena di Jawa ini 80% lebih itu sudah double track. Nah, kejadian seperti ini sebenarnya pernah terjadi. Itu 22 tahun yang lalu. Di stasiun ketanggungan di Perbes. Yang pada saat itu kalau tidak salah ada yang meninggal 45 orang. Karena masih single track. Jadi jalur tunggal ini memang rawan terjadi kecelakaan begitu ya Pak Joko. Lalu bagaimana sebetulnya prosedur lalu lintas kereta yang seharusnya terjadi di jalur tunggal? Kalau di jalur tunggal seperti ini tentunya kalau kereta itu memang akan diberangkatkan. Yang tunggal ini dalam peta untuk stasiun berikutnya dalam kondisi steril. Jadi tidak ada pemberantuan kereta. Sehingga nanti kalau sampai tujuan ke stasiun berikutnya baru ada kereta yang berangkat. Atau mungkin sistem blok mungkin setengah perjalanan masih bisa dilakukan perjalanan untuk mempersingkat ya. Tapi kembali lagi memang ini semuanya diatur oleh pusat kendali. Kalau PPKI itu biasanya mendapatkan perintah. Tapi akan dilihat juga sejauh mana apa yang diberikan informasi dari pusat kendali terhadap perjalanan kereta api yang diizinkan itu. Oke. Kalau memang jalur single track itu rawan terjadinya kecelakaan apakah memang sudah seharusnya PT KAI ini membuat jalur double track di semua jalur kereta api? Ya tadi saya katakan sudah 80% lebih jalur kereta di Pulau Jawa itu sudah double track. Ini pun yang jalur yang ke arah Bandung ini sebagian sudah double track. Jadi ini sedang proses juga, kalau tidak salah akhir tahun ini sudah hampir selesai lah double track-nya. Parsial sudah. Memang untuk jalur yang ke Bandung ini banyak yang parsial. Tapi kalau Pantura, kadanglah Jakarta-Surabaya itu sudah 2015 sudah selesai. Kemudian melewati jalur selatan ke Pulau Kerto, Jogja. Sampai dengan Kerto Sono dan lewat Surabaya juga hampir selesai. Ini tinggal beberapa, tapi Jawa Barat agak lebih lama karena memang track-nya geometriknya berbeda dengan jalur yang datar. Karena Jawa Barat ini kan banyak daerah kegunungan. Namun itu juga tidak untuk kemungkinan sebagian juga sudah, yang sudah sebagian parsial itu dari bandung ke Jakarta. Jakarta juga sampai Pulau Kerto sudah, kemudian daripada larang ke Bandung juga sudah. Cuma dari Bandung, ini baru sampai Ranca Ekek yang akan dibuat double track. Itu nantinya akan berhasil kereta realistrik. Setelah dia double track-nya selesai sekotanya, KRL yang ada Jogja-Solo, dan nanti mungkin bersamaan dengan yang Surabaya-Raya. Jadi ini tugas dari pemerintah. Oke, selain memang harusnya sudah dimiliki double track di semua jalur kereta, tapi saya ingin menegaskan kembali tadi bahwa kalau memang tidak ada miskomunikasi antara pusat kendali dengan PPKA, maka tabrakan ini tidak akan terjadi? Ya, nanti kita lihat ya hasil KNKT ya, kendali, apa, informasinya ada yang salah di mana. Bisa juga mungkin pada, apa, peralatan yang digunakan itu bisa jadi. Jadi bukan hanya komunikasi, bisa juga komunikasinya atau sinyal-sinyalnya yang digunakan juga bisa terjadi error dan sebagainya. Makanya nanti lebih detailnya, saya kira dari KNKT mungkin dalam satu bulan ini, tidak sampai satu bulan, mereka bisa melaporkan sebenarnya kesalahannya terjadi di mana. Oke, Pak Joko, kalau mendengar pengakuan dari warga bahwa ada terjadi dentuman keras kemudian ketika kita mengamati posisi pasca tabrakan itu kan nampaknya gerbong depan kereta sampai terjungkal gitu ya, hampir jatuh ke sawah. Apakah mungkin ini karena kereta turangga yang datang dengan kecepatan yang begitu tinggi? Ya, memang yang wajar tadi saya katakan bahwa kereta turangga kereta jarak jauh. Dia hanya berhenti di beberapa stasiun, karena itu juga kereta komersial. Tentunya dengan tidak berhenti di banyak stasiun, ini juga menjadi apa ya, primadona juga bagi penumpang. Karena jalan tertempunya bisa lebih singkat. Jadi hal yang wajar kalau dia melewati suatu stasiun-stasiun kecil, kecepatannya tidak menurun. Karena dia tidak berhenti lain halnya dengan kereta turangga lokal. Dia akan berhenti di setiap stasiun seperti halnya KRL Jabodetabek lah. Mungkin membandingkannya KRL Jabodetabek ada yang dari Cikarang ke Jakarta, kemudian ada dulunya masih menjadi satu juga dengan kereta yang ke arah timur. Ya, tapi sekarang kan sudah dibuat double-double track dipisahkan antara kereta perkotaan dan antar kota. Ini juga demikian nantinya, harapannya kalau dia double track kan sudah dapat membantu pemisahan itu. Jadi tidak mengganggu kereta lokal maupun yang jarak jauh ketika dia dioperasikan. Oke, dipastikan kereta jarak jauh memang menggunakan kecepatan tinggi begitu ya. Nah, kemudian Pak Joko terakhir, apa masukan dan evaluasi Anda kepada PT KAI atas tabrakan di single track ini agar ke depan tidak kembali terjadi? Ya, saya kira ini masih menyisakan beberapa peta atau lintasan yang single track. Saya pikir ini juga seandainya nanti ada SDM-SDM yang di sana tentunya akan berbeda dengan yang double track. Ditempatkanlah orang-orang punya potensi lebih lah. Dan ini mengingat single track itu rawan, sehingga dijadikan SDM yang cukup mumpuni, yang benar-benar mereka punya kompetensi yang lebih dibandingkan yang double track. Kemudian juga peralatan-peralatannya juga agar diperhatikan sinyal dan sebagainya, karena sering sinyalnya juga sekarang sudah elektrifikasi. Dan tentukan itu harus pemeliharaan dan pengawasan terhadap SDM juga penting untuk dilakukan. Dan segera mungkin saja dilakukan double track sehingga menghindari hal-hal seperti ini tidak akan terulang kembali. Oke, segera dibangun double track begitu ya. Semoga tadi masukan-masukan dari Pak Joko didengar oleh PT KAI dan menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak kembali terjadi tabrakan semacam ini. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Selamat menikmati.